Halo, selamat datang di Kebaya Larasati. Desain kali ini adalah desain seragam keluarga dari bahan yang sama. Sebagian dipakai untuk dress dan sebagian lagi dipakai untuk kebaya. Dimulai dengan desain pertama adalah model kutubaru dan pada bagian kutubaru bagian depan terdapat kain polos dan ditaburi dengan mutiara serta permata dan batu-batu lainnya. Menggunakan selendang pada pundak kiri dan pada tempelan pada pundak kiri terdapat bunga-bunga 3D. Selendang pada pundak yang ditempel terbuat dari bahan tile polos. Pinggiran kain menempel pada kain polos berwarna coklat yang senada dengan bahan brokatnya. Beberapa bunga-bunga tile ditempel pada pinggang sebelah kiri hingga ke atas pundak kanan. Menggunakan dalaman berwarna hitam sehingga tampilan menjadi kontras. Seperti ini tampilannya dan karena masih suasana kofik tetap menggunakan masker yang senada dengan brokatnya. Selanjutnya seperti ini tampilan dari selendang pada pundak. Beberapa bunga brokat lain juga ditempel pada kebaya ini. Bunga-bunga brokat tidak begitu jelas pada bahan brokat ini sehingga beberapa bunga brokat lainnya diambil ditempelkan pada kebaya ini. Keduaan dari kebaya ini adalah menggunakan rok batik di mana tumpal pada bagian depan berbentuk segi empat. Model rok yang digunakan adalah duyung seperti ini tampilannya. Batik yang digunakan tampilannya seperti ini pada bagian belakang. Demikian juga dengan brokat yang ditempel pada pundak belakang. Seperti ini tampilan bagian belakang dari kebaya. Sekarang kita lanjut pada desain kebaya nomor 2. Menggunakan krafi dan bagian dalaman berwarna putih. Baya berbentuk miring pada bagian bawah. Pada bagian atas terdapat tile polos dan di atas pada tile polos ditabur mutiara sedemikian rupa. Taburan mutiara terdapat pada krafi penuh dengan berwarna coklat dan berwarna putih. Seperti ini tampilannya sangat indah. Penuh dengan taburan mutiara-mutiara berwarna coklat dan dipadu dengan berwarna putih. Payet di sekeliling pada bagian depan ini ditaburi dengan payet berwarna putih dan diberi dengan batu-batu soroski serta piringan lainnya. Kebaya ini full dengan payetan batang berwarna mocha. Masih menggunakan batik yang sama karena seragam dan model yang sama juga yaitu berbentuk doyung. Seperti ini desain tampilan dari kebaya sangat indah dengan paduan bagian dalaman atau gustir berwarna putih. Suasana kopi tetap menggunakan masker. Tampilan bagian belakang dari kebaya ini sangat unik. Di sebelah kiri adalah susunan bunga-bunga brokat dan di sebelah kanan terdapat melintang dari atas ke bawah pundak, yaitu mutiara yang disusun berwarna coklat dan berwarna putih. Selanjutnya seperti ini lebih detail dari tampilan bagian dari kebaya. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya ini adalah desain ketiga. Sang putri remaja ini menggunakan bahan brokat dipadu dengan kain polos untuk dijadikan dress. Tetap menggunakan masker. Pada bagian depan terdapat kera melipat yaitu dari ujung kiri ke bagian kanan bawah. Kera tidak berbentuk simetris adalah bagian kiri lebih tinggi dengan bagian kanan. Terdapat dilupolos pada bagian pundak sebelah kiri dan sebelah kanan full dengan brokat dengan lengan 3 per 4. Terdapat obli dan terdapat pita pada bagian kanan. Brok berbentuk log terbuat dari bahan polos berwarna senada dengan brokatnya. Pada bagian lengan pada sisi kanan, brokat dipotong melintang dan diberi dengan kain polos sekitar 15 cm. Ini tampilan belakangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita masuk ke desain keempat yaitu dress dengan kera berbentuk V. Kera berbentuk V pada bagian ujungnya diberi dengan hiasan-hiasan permata. Nakan obli dari kain polos bagian bawah rok diberi kerutan bagian depan atau lapisan luar dari bahan brokat. Seperti ini tampilannya. Sangat indah. Sangat indah desainnya dan pada bagian pinggang diberi obi dan diberi pita dobel dan dihiasi dengan permata serta mutiara. Seperti ini tampilan bagian belakang dari dress tersebut. Tampilan belakang seperti ini, yaitu bagian pundak agak turun sekitar 15 cm. Selanjutnya, kita masuk ke desain kelima yaitu kebaya untuk berhijab. Sat ini adalah suasana fitim, jadi belum menggunakan hijab yang senada dengan kebaya tersebut. Bagian ujung bawah kebaya berbentuk V terbalik. Seperti ini tampilan bagian depannya. Masih menggunakan rok batik yang senada dengan bentuk yang agak berbeda dari sebelumnya. Tumpal tetap pada bagian depan yaitu berbentuk bunga. Pada bagian lutut ada katingan atau patahan dan disambung ke bagian bawah. Seperti ini tampilan bagian belakang kebaya. Terdapat pada belahan pinggang pada bagian belakang, yaitu berbentuk oval. Yang diberi lipatan pada bagian pinggang tersebut. Seperti ini tampilannya. Dan pada bagian pinggang diberi mutiara berwarna putih. Jarak lipatan sekitar 4 cm. Selanjutnya kita ikuti desain yang ke-6. Juga dipakai untuk berhijab. Yang digunakan berwarna hitam senada dengan batiknya. Dan bagian pinggang diberi kerutan pada brokatnya. Seperti ini tampilannya. Masih menggunakan rok yang sama. Pada bagian belakang dan bagian depan ada katingan. Dan setelah katingan tersebut, rok dilipat-lipat sekitar 5 cm. Jarak tiap lipatannya. Seperti ini tampilan bagian belakang. Terima kasih sahabat Kebaya Larasati sudah mengikuti desain ini hingga selesai. Follow Instagram kami at Kebaya by Larasati. Jangan lupa subscribe, komen, like, serta klik tombol lonceng. Untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih sahabat Kebaya Larasati. Sampai jumpa. Salam.